Sebanyak 10 satuan setingkat kompi BRIMOB Nusantara diterjunkan untuk mengamankan pemungutan suara ulang PSU di Kabupaten Yalimau, Papua yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Januari mendata. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Paul Matius Devahiri ditemui selasa 4 Januari di Jayapura, Papua mengatakan saat ini sudah ada 5 kompi BRIMOB Nusantara yang telah bertugas di Kabupaten Yalimau, Papua. Sementara saat nanti mendekati hari pelaksanaan PSU Yalimau, pihaknya akan menambah 5 kompi BRIMOB lagi guna membantu pengamanan sehingga berlangsung aman tanpa mengalami gangguan. Sementara saat nanti mendekati hari pelaksanaan PSU Yalimau, Papua menambahkan saat ini situasi kampernya. Di Kabupaten Yalimau relatif aman. Namun demikian aparat gabungan TNI-PORI tetap bersiaga guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Sementara itu pemungutan suara ulang di Kabupaten Yalimau merupakan hasil keputusan sidang sengketa pilkada yang dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara Muartakas.